Allah 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 Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang ahli hikmah yang kadang dia bisa menebak kita menebak keadaan rumah kita akan ada yang berniat jahat kepada kita termasuk menebak pikiran kita dan lucunya ahli hikmah itu bu ya banyak yang mengaku ustadz yang ingin saya tanyakan apa bedanya ahli hikmah itu dengan dukun atau paranormal itu aja bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa perbedaan paranormal dukun ustadz ahli hikmah kiai ndablek nah ini kiai ilmu berdukunan ini biasanya kiai males mondok waktu mondok itu hanya dapet ijazah pengen bisa terbang kerjaannya makan besi sama makan api makan beling mondok makan besi makan beling makanya gak pintar-pintar mondok cari ilmu fikir khayalannya pengen jadi sunan kali jogok sunan akhir jogok yang dilihat adalah karamat dhulhir karamat yang sifatnya bisa merubah ini lupa imam sunan kali jogok adalah ahli istiqamah orang yang paling takut dalam kemaksi kemaksiatan ini biasanya santri-santri yang males belajar itu wah setiap hari puasamu macam-macam puasa ini puasa itu puasa ini puasa itu selain kemisnya gak? ini keblinger nih rupanya gurunya yang yang ajarin ilmu hikmah itu maknanya adalah ilmu hikmah kalau hikmah itu artinya ilmu hikmah itu sendiri kan artinya ilmu cuman kita tidak jadinya judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu pedukunan ini kan jadi salah salmah ilmu ramal orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam kita menemukan orang-orang soalnya dia punya ilmu hikmah ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut misalnya apa dia ngasih doa ngasih ini mudah terkabul dia diajar yang anak-anak sudah gak usah bilang nah ini sekarang rukiyah yang katanya rukah syariah rukiyah itu kan syariah aslinya karena nabi mengajarkan rukiyah untuk membaca surat al-fatihah dan lainnya ada rukiyah syariah membaca al-fatihah untuk obat rukiyah tentang kisah seorang sahabat nabi yang membacakan seorang ketua kabila yang sakit dibacakan fatihah kemudian ditanyakan kepada nabi tapi bagaimana tentang yang ini lalu dia berikan nabi ya indahlah rukiyah itu rukiyah boleh mereka ambil pahak imbalannya tapi sekarang rukiyah sendiri sudah dicemari dengan macam-macam di dalam dirimu ada lima ribu jin ada ularnya ada orang ngaduk punya buah orangnya banyak ularnya semuanya berani ngomong kita ada ular buah saya lihat orang di mulutnya ada ular semuanya semuanya sudah lah jangan hayal disini kalau hayal jauh-jauh sana itu tukang sulap sana itu awas kalau rukiyah sederhana kalau rukiyah ahli hikmah itu datang akan tampak di wajahnya kekhusuan rasa takut kepada Allah dan tidak mengajarkan cuci yang baik tidak mengajari suudan akan memuatkan hatinya itu ahli hikmah kalau sudah pakai cerita macam-macam ngelantur ngelong gitu kamu begini di rumahmu ada jin oh bilang aja dari dulu saya dengar kata kiyai kalau kita menda' Allahumma itu kan ada jin di kamar mandi kiyai kok baru sekarang kasih tau berarti lebih pintar saya dong oh ada rumahmu ada jin ada ada ini dari dulu ada jin keliaran rumah saya tapi jin gak ganggu sekarang jin yang kayak manusia kayak ente ini yang ganggu saya jadi ketakutan kan akhirnya harus tegas urusan ini biasanya itu istiqomahlah kepada Allah takut kepada Allah dan kadang itu mengajari suudan sudah setengah dukun barang kehilangan dan salah satu orang waduh kemarin siapa yang datang ke rumahmu Bismillahirrahmanirrahim ada orang ke rumahmu kemarin oh ya tentu ada kan padahal ini bab kehilangan akhirnya suudan sama pamannya perasaan keburuk dengan bibiknya kalau ahli hikmah akan berikan hikmah misalnya barangnya hilang subhanallah ayo kita berdoa semoga itu akhir curianmu semoga Allah ganti yang lebih banyak gak usah suruh mencari hati-hati ya pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya rambutnya hitam rambutnya hitam dia punya sepeda motor merah wuhh dan kadang-kadang memang mereka cerdas cerdas mereka danang cerdas jujur cerdas ini kalau nipu hebat ada polisi datang ke seorang dukun paranormal yang ku ustad ini ada apa namanya ada apa namanya ngara pidana ada masih di brogol begini kok hari ngasih ya jok apulisi belum jauh nih masih di sini sekitar sini betul di kubuk setelah itu ya ketemu ya jelas lho pakai brogol kalau kelihatan naik mobil akan ketahuan malah lagi pada situ ini cerdas ya karena pakai brogol tidak jauh masih di sini bener hati-hati semakin cerdas ilmu pendukunan apalagi banyak kali belustad hati-hati ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik doa-doa yang baik sampai kami menjimat sendiri bukan sesuatu yang haram karena Sayyidina Abdullah ibn dan Sayyidina Abdullah ibn Umar juga pernah membuatkan jimat tulisan ayat Al-Quran di kalungkan di anak-anak kecil agar terindah dari gangguan di kalungan setan jadi jimat tidak ada tapi sarannya tidak boleh meyakini bahasanya kekuatan ada di tulisan itu tapi kekuatan dari Allah tapi ini digunakan untuk anak kecil yang sudah tua baca wirid baca zikir bukan kalungan jimat baca pikirnya baca berapa kali dijaga oleh Allah pakai kalungan jimatnya satu tas duit satu tas baru buat sedekah jimat satu tas setiap ketemu orang juga tokonya ditempeli banyak apakah tidak boleh ada yang lebih bagus baca bukan ditempelin apakah tidak boleh nempelin tidak syirik karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah ibn Umar cuman kadang kita berlebihan momen kalau orang buta huruf tidak bisa membaca Arab iya dibukakan yang semacam itu leh ini ustad dikasih jimat ustad kasih jimat baca ratibul haddad baca itu sudah beres semuanya itu semuanya pendidikan dari Nabi SAW nah sekarang apa perbedaan ustad, dukun dan paranormal kadang memang membingungkan jawabannya kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustad atau ustad yang nyamar jadi dukun kita bingung jadinya ada ustad nyamar jadi dukun sudah salah nyamarnya kalau jadi duk dukun repot lagi dukunnya nyamar jadi ustad akhirnya kita kembalikan kepada kaidah urusan syariah kalau dia orang yang istiqomah takut kepada Allah omongnya tidak ngelantur tidak ngajar di suudan gak usah sok tahu dengan yang gaib itu adalah yang gaib Allah yang tahu dan siapa pun yang beritahu cuman dikit-dikit merasa sok tahu bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW waduh hebat ini bermacam-macam makanya sudah lahjakan urusan yang dibikin ini urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini lakukan syariat yang benar kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri ada agar tidak diganggu oleh pencuri agar rumahmu aman dibuat kun kunci kemudian tahajud kalau sering tahajudan yang pencuri gak mau datang masjidnya sampai jamnya dicuri oh gimana tidak dicuri oh gak ada yang jamaah disitu masjid masjidnya saya kan ada pencuri kadah semua ya Masya Allah sekarang pencuri sudah luar biasa kenapa jam di masjid dicuri saya ketawa ini yang salah bukan pencurinya ini kok sampai masjid bisa dicuri ini kan berlebihan nih jamaahnya pada dimana baik ayo kita semuanya benah diri jadi memang ada ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah subhanallah hikmah di dalam lidahnya kalimatnya kalimat hikmah kadang-kadang nasihat itu didengar dari orang lain tidak akan berpengaruh cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau Allah dan kadang bukan seorang alim akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan kalau pun bermaksiat mudah bertobat mustahil wali bermaksiat harat bohong tuh pasti mustah kalau ada wali ngomongnya aneh bikin umat itu geger enggak wali gak akan begitu wali buat tentrem wali tidak bikin masalah kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem bersatu saling mencintai itu wali padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja tapi ternyata didengar oleh umat sehingga di dalam guru mencari guru dalam guru tarbiah termasuk dalam membenah diri termasuk pengobatan dan sebagainya ketahui lah yang dipentingkan diperlukan adalah orang itu harus berpegang dengan syariat mungkin tidak harus dirajut alim seperti fulan akan lebih ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah takut keharaman takut maksiat maka itu adalah ciri dia adalah ustad bukan dukun memang istilah orang pintar itu waktu pertama kali istilah orang pintar kita pertama kali pulang dari yaman itu disini bu ya gimana kalau kita lagi punya masalah datang ke orang pintar saya pikir orang pintar kan ustad bila datang orang pintar ya boleh rupanya istilah disini orang pintar itu beda dukun dukun paranormal paranormal baik itu saja kami tidak akan memberikan intinya semuanya harus berhati-hati gurumu adalah yang mendekatkan dirimu kepada Allah mungkin dia adalah seorang guru di kampung tidak masyur hati-hati berguru dengan orang masyur berguru dengan orang masyur tapi orang masyur itu yang susah kadang-kadang kita berguru dengan orang masyur ngaji dengan kiai di kampung kita ada sombongnya karena saya sudah berguru dengan orang masyur fitnah kan orang masyur yang terkenal disana sini hati-hati dan mungkin orang masyur itu adalah benar-benar karena Allah dan dia orang baik akan tapi karena sombongnya dengan orang masyur menjadikan kita sombong sehingga meremehkan kiai kampung yang mengajari asyadu Allah kita yang mengajari syahadat kia mengajari sholat kita yang disaat ibu kita sakit dia yang repot awas sombong dengan orang kampung kita sudah lah biarpun orang kampung kerjanya disawah tapi kiai itu kalau soleh tulus itulah kekasih Allah yang tersembunyi dibalik masyarakat kita ini saja insya Allah semoga Allah menjauhkan kita dari tercrumus menjauhkan kita disalah memilih guru jangan percaya dengan bualan orang yang sok tahu oh di dalam dirimu begini ini, ini, ini itu kan jadi ramalan bintang nanti itu peramal itu namanya sudah lah tidak usah dipercaya demikian itu khasif khasif ahli khasif harus ahli syariat dan khasif tidak setiap saat khasif itu dibukakan oleh Allah dan para wali waliullah yang sudah sampai terhadap khasif bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya ya Allah tutup saya tidak ingin itu semua capek saya melihat ini berzinang melihat ini begini ini nangis loh sekarang kok khasif itu jadi kebanggaan para wali katanya wali itu menangis kalau punya ilmu khasif khasif itu dibukakan sementara kita diajarkan ya Allah tutup aib orang lain dari mata saya saya tidak pengen lihat kekurangan seorang pun biar saya bisa khusus dan lah kok dibuka oleh Allah nangis para kekasih Allah itu loh ini ada orang seorang aku tahu para waliullah yang derajat khasif itu menangis biarpun tidak tampak di hadapan kita tapi di belakang sana menangis ya Allah tutup ya Allah saya tidak kuat ada orang minuman keras ada orang bersinar di malam hari saya melihatnya capek aku minta ya Allah tutup aib orang lain dari mata kami ya Allah agar aku bisa berpasang kebaik kepada siapapun waliullah kerjaannya berpasang kebaik makanya jangan sok khasif khasif tahu ini pastinya hayal kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya Allahu aklam bisawab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih